hai hai semuanya hari ini aku mau bikin roti burger dan ini bahan-bahannya ini ada terigu, ada telur, gula pasir, margarin, ragi instan, ini aku pakai vermipan, air mineral, suhu ruang, sama garam. Nah ini untuk olesan di roti, di atas rotinya, nanti ada susu, telur, ini nanti pakai kuningnya aja, sama biji wijen. Ini pertama-tama kita mau nyampurin raginya dulu ke air sini. Terus ini gula, masukin, aduk. Ini kita tunggu bentar aja, 5 menit, sampai dia aktif. Ini udah aktif laginya. Nah ini kita tuangin aja. Aku taruh di sini dulu biar kita nanti tahu ini masih bagus. Ini kita udah kulit pas aja. Nah ini tangannya pastiin udah bersih, udah dicuci. Kita tambahin margarin. ini nanti agak-agak berantakan gitu nggak pakai. Kalian bisa banting-banting gitu. ini kita timbang. Besarnya secara-secara kalau kalian mau sama, itu kalian pakai cetakan gitu. sekitar 80 kali ya. ini tapi jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal juga. oke, ini udah. Ini kita tutup lagi. Lagi. Kita tutup. Ini kita tunggu sekitar setengah jam, sampai 40 menit. jadi jangan terlalu lama juga. Ini udah 30 menit. Tadaaa. Nah ini kita olesin dulu. Ini campuran kuning telur sama susu. Ovennya udah aku panasin di 180 derajat. Pelan-pelan olesnya jangan ditekan banget. Soalnya nanti roti mau lagi dikempes. süpernya udah kecil dan ditekan banget. Gak nyanyi. Sesukupnya aja sesuai-sesuai rasnya. Sudah. Ini kita oven. di raket emak sekitar 18 menit api atas bawah 180 derajat kita tunggu udah matang, udah dingin disekin kegedeannya, jadi dia dempet ini kalau kalian pakai cetakan bulutnya bakal sama lembut banget ini yang kecil ini yang gede putih burger berikutnya Terima kasih.